Aksi Westerling ini tidak boleh dipandang remeh Siapa selama ini yang memasang kupingnya dan membukakan matanya tahu bahwa aksi Westerling ini telah disiapkan oleh kaum reaksioner Bung Karno menyebut bahwa aksi Westerling telah disiapkan sebelum penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 Inilah penyebab maka gerombolan Westerling memiliki persenjataan yang lengkap sampai armada pengangkutan dan senjata besar Maksud aksi Westerling adalah membuat kekacauan di wilayah Republik Indonesia Serikat untuk membangun propaganda kepada masyarakat dunia bahwa kekacauan itu adalah bukti bahwa bangsa Indonesia tidak sanggup merdeka Menurut Soekarno organisasi Westerling banyak cabang dan rantingnya di dalam masyarakat Indonesia dan memiliki kaki tangan di luar negeri Pemeriksaan terhadap anggota gerombolan Westerling yang tertangkap sedikit banyak telah membuka tabir yang menutupi rahasia gerakan tersebut Infiltrasi Westerling ke dalam gerakan darul Islam sangat mendalam sehingga menjadilah teka-teki bagi Soekarno Bagaimana bisa ada kalangan yang berani menyematkan nama Islam yang suci pada gerakan pengkhianat negara dan yang dipimpin pula oleh orang yang bukan Islam Bung Kapu juga menyaku heran Bagaimana bisa ada orang-orang yang beragama Islam tapi bersimpati terhadap gerakan durhaka dan pengkhianat seperti aksi Westerling ini Maka kepada umat Islam yang sebenarnya kepada umat Islam yang betul-betul umat Nabi Muhammad Bung Karno pun berseru Peliharalah kesucian agama Islam Jauhkanlah diri dari gerakan pengacau dan dari pendurhakaan kepada agama dan negara karena Allah Karena pemerintah dari semula telah menyadari karakteristik aksi Westerling maka dalam mengambil tindakan pemerintah sangat berhati-hati terutama sehubungan dengan siasat Westerling yang mencoba mengadu domba pasukan Kenil dengan TNI Pemerintah berusaha sebaik-baiknya untuk menjatuhkan pemberontakan itu Bung Karno kemudian mengucap syukur adanya kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah Belanda seperti yang ditegaskan dalam keterangan bersama oleh Perdana Menteri Harta dan Komisar Sebesar Hitsklet tanggal 4 Februari 1950 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!